Jadi sejak saya dan Pak Suleman Kohar mendapat perode yang lalu, memang sudah kami konsen untuk memberikan perhatian penuh kepada Mujib. Jadi diawali memang dari kami membangun, bukan membangun ya, merenovasi total di Tadang Mosalam, yang dulu memang dibangun di zaman Pak Nangari Surihe. Oke, itu syedanya Bapak saya, Al-Makum, kemudian juga syedeknya itu Pak Sala, Pak Zakaria, Al-Makum juga. Jadi ini yang kami tinggal melanjutkan saja, Pak. Tapi setelah itu kita berpikir, karena ke Mujib ini jumlahnya cukup besar, cukup banyak. Jadi kalau di Linggo ini baru satu kelurahan yang saat ini, yang satu RT itu satu Mujib. Satu RT, itu Marga Rahayu ya. Marga Ruman, Pak KSK. Tepetangan dulu untuk Marga Rahayu. Tepetangan yang kecemihan, Pak Rahayu. Nah itu sudah satu RT, satu Mujib. Tapi kalau melihat daripada komposisi Kota Lumpulinggo sendiri, maksud saya wilayahnya, ini delapan kecamatan, 72 kelurahan, 527 RT. Dan saat ini, Mujib itu jumlahnya 229, 28. Itu baru Mujib. Kalau Mujib saya yakin hampir setiap RT pasti ada. Nah ini, nah ini memberikan kekuatan tersendiri. Bagi dalam suatu pemerintahan yang memiliki wilayah yang cukup luas. Karena Lumpulinggo ini luasnya 401 km persegi. Nomor 15 dari 98 kota se-Indonesia. Cukup besar. Dan kan mungkin saya bersama Pak Sunayman Buaharti mampu mengatur masyarakat ataupun melakukan pembangunan di Kota Lumpulinggo ini. Tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Nah maka demi itulah. Kami berpikir di awal itu bahwa potensi menciptinya sangat penting. Seluruhnya. Bukan kita mengiadakan agama yang lain. Tapi kenal itu tadi. Posisinya itu hampir berada di setiap RT. Bayangkan Pak Anton. Itu kalau mencipti itu pengurusnya itu pasti yang hebat-hebat. Rata-rata. Ada di sini mantan Shedda. Yang mencipti Agung Aslam mantan Bupati. Banyak. Artinya orang hebat semua. Kalau saya bandingkan dengan kantor Lura. Itu jauh sekali Pak. Kantor Lura, Lura hanya 72 orang. Tapi Lura pun itu Pegawai ini paling banyak 10-5 orang. Kalau mencipti sudah ketuanya hebat-hebat. Pengurusnya minimal 25-50 orang. Pengurus menciptinya. Bayangkan. Itu sangat membantu. Nah di sisi yang lain. Kalau mencipti ini. Kalau kantor Lura. Kalau kantor Lura itu. Buka paling jam 8. Paling rajin. Itu paling jauh. Jam 4. Itu kalau rajinnya juga. Kalau mencipti tidak Pak Anton. Mencipti ini. Buka 24 jam. Bayangkan. Jadi ini. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi. Banyak hal lagi. Apalagi berkaitan dengan hal libur. Kalau kantor Lura. Belum libur. Belum libur turunan. Kalau mencipti. Walaupun hari Natal. Maupun hari Lebaran. Dia tetap buka. Jadi ini. Fungsi mencipti ini. Sangat-sangat berperan. Dalam suatu pembangunan. Di suatu wilayah tersebut. Semua rumah ibadah lah. Tapi karena. Kita melihat. Mayoritas di Rubulinggo ini adalah Muslim. Dan tentu mencipti yang menjadi perhatian. Tapi kalau mungkin di Papua. Mungkin gereja yang menjadi perhatian. Ini yang kita lihat. Namakan dengan itulah. Kami mencoba. Di program pertama. Bagaimana mencipti ini bisa makmur. Karena pertama harus dilakukan adalah memakmurkan fisik menciptinya. Karena mencipti ini fisiknya selalu tidak selesai-selesai. Uang itu habis. Hanya untuk memikirkan. Untuk menyelesaikan pembangunan mencipti sendiri. Nah periode pertama inilah. Kami mencoba. Memberikan dengan program. Bantuan penyelesaian pembangunan mencipti. Dari 25 juta. Sampai 2 miliar bank. Jadi kami bantu terus. Melalui daun mencipti. Dulu. Saya. Wali konten lama itu. Dulu setiap hari. Itu. Abang-abang cashline itu. Terima tumpukan proposal mencipti ini. Siap hari itu. Meneliti dan semuanya. Nah sekarang Kak Bakayisra tidak sibuk. Saya juga tidak sibuk lah. Mekirin itu. Semuanya sudah melalui daun mencipti. Jadi daun mencipti yang memperifikasi. Berapa bantuan-bantuan yang bisa diberikan. Kalau tidak kena pandemi pun. Mungkin ini tetap saya gulirkan Pak. Tanda pandemi 2 tahun ini. Ya banyak menyedot anggaran. Jadi kami belum bisa mampu memberikan maksimal. Tapi tetap memberikan. Walaupun tidak maksimal. Nah ini program yang sudah selesai Pak. Kami anggap sudah selesai. Walaupun kami tetap terus membantu. Ya secara bertahap. Sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Saya yakin kalau. Insya Allah. Produk ke depan. Setelah aku kakek. Duit pemerintah kota Lumpulinggo. Sudah banyak. Sudah bisa membantu lebih bagus lagi. Nah ke depan kita ingin. Selain mecitnya makmur fisiknya. Itu juga makmur jemaahnya. Nah inilah kalau fisiknya itu jingung di Madinah ya. Nabawi ya. Itu mecitnya bagus hingga nyaman, representatif. Oh enak. Jemaah itu banyak yang datang. Nah ini yang kita harapkan. Yang kedua itu. Dan Alhamdulillah sebagai besar. Sekarang Pak boleh buktikan. Nah saya sendiri melihat ya. Seperti di Mejid Agung Asalang, Arbari. Perode-perode sebelum kita. Mungkin tidak sebegitunya. Karena kenapa? Karena Mejidnya itu tidak begitu-begitu saja. Tidak diindahkan. Tidak dibikin menarik dan sebagainya. Sehingga orang mals untuk ke Mejid. Nah sekarang Alhamdulillah Lumpulinggo. Sudah sebagai besar masyarakat sudah ingin sholat semua di dalam Mejid. Nah yang ketiga ini berkaitan dengan makmur masyarakat. Nah awalnya ini harapannya dari Mejid-Mejid yang sudah makmur fisik. Artinya tidak berpikir lagi uang sedekah masyarakat itu. Sedekah masyarakat dan sedekah itu masuk ke kas Mejid ini. Hanya untuk berpikir dalam menyelesaikan fisik-mejidnya saja Pak. Tapi uang kas Mejid ini bisa dimanfati seperti yang saat ini kita lakukan. Ini harapannya. Ini harapannya sepertinya begitu. Tapi karena dua tahun pandemi. Ya saya pikir itu sangat sulit juga bisa dilakukan. Karena sumber daripada kas Mejid ini juga dari jamaah Mejid. Sobat bayangkan berapa tahun kita disuruh tidak ke Mejid dan sebagainya. Jadi ini sangat sulit. Dan Alhamdulillah saya bersyukur ya. Karena sebenarnya tadi sudah singgung oleh Pak Anton ya. Bahwa ada perbankan yang memang sepertinya besarnya itu dari Mejid malahnya. Lahirnya itu dari Mejid. Sejarahnya begitu. Tapi ya kita tidak bicara itu. Tapi saya bersyukur. Hari ini ya ternyata Bang Sumsel Bubble punya daerah kita. Mampu untuk menyesaikan program rahasia kita. Tepuk tangan dulu. Mampu memecahkan persoalan ini. Kenapa? Karena sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Khususnya debitur. Mencari program kur tanpa anggunan. Itu sangat sulit. Ini yang menjadi persoalan di situ. Tapi Bang Sumsel Bubble berani untuk melakukan itu. Tepuk tangan sekali lagi. Siapa kalau nak ngejut sen? Tambah jaminan. Nah sekarang jaminannya siapa? Jaminannya adalah Mejid. Ini yang kita bakal. Tapi bukan berarti Mejid ini harus kagetan di lelak oleh. Oleh. Tidak demikian. Karena kita meyakinkan. Isya Allah. Jamanan Mejid itu orang-orang yang taat. Isya Allah. Itu yang kita lihat. Ya. Tapi di sisi lain. Kalau ada yang macet-macet. Itulah fungsinya. Demikian. Oke gue. Mungkin kira macet gue. Enggak tuh. Lumayan kemarin gue tuh. Sekedar main-main baik. Jangan kemarin kemarin. Kira-kira demikian. Jadi artinya. Corong dari pada Mejid itu. Karena orang tersebut. Yang mah itu. Pasti insya Allah. Soalnya nih. Mikir ya. Kalau dia macet-macet. Tengok ya. Nah. Belum bayar tangan. Itu harusnya akan terbayangkan. Nah. Ini yang kita. Upayakan. Sehingga. Mudah-mudahan. Program ini nanti. Dia tidak ada. Bermasalah. Pak Unton. Ya Pak Dayat. Insya Allah. Kita doakan. Dan dari ke-80 ini. Saya meyakinkan. Insya Allah. Pasti akan bertambah lagi. Ya. Ini saya lihat. Masih banyak. Yang mungkin. Belum tahu. Ya. Masih banyak. Mungkin dia memang. Masih ragu-ragu. Ya. Apa. Nian. Apuida. Ya. Ternyata. Nian. Apalagi kaget. Sudah bawa adung-bawa duit. Balik dan sebagainya. Nah. Ini di sisi lain. Memang kita sudah bicarakan. Bahwa ini. Tolong dijaga. Bapak Ustaz. Jangan sampai kita yang merusak. Hal-hal yang tidak perlu terjadi. Maaf. Debitur. Kita minta ibu ini. Nah. Ini jangan sampai terjadi. Ini tolong dititipkan. Karena. Pihak bank sudah bisa memberikan. Profisi ya. Untuk. Menjid itu sendiri. Jadi. Jangan ada. Ini bisa terjadi. Tolong saya titip kepada DMI. Kepada seluruh ketua dan unggur sujit ya. Untuk saling-saling kita mengamati ya. Memantau. Memantau. Jangan sampai nanti ini terjadi. Kalau ini terjadi. Nah. Cacat kita. Jadi kalau bisa. Ini nanti seperti kata Pak Anton tadi ya. Ini akan diusulkan. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Kita bisa dinobatkan sebagai satu-satunya kota ya. Yang menyalurkan kredit kur ini melalui ujit-ujit. Nah ini yang kita lakukan. Kita bukan mau berhargaan yang bagaimana. Tapi intinya. Orang melihat kota Lungungung. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Ketua Dekernas Nasda juga lakukan hal demikian. Jadi ini yang kita inginkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sumsel Babel yang sudah berkenan menjadi sendenitas daripada pemerintah kota. Dalam menyelesaikan program rasa yang memang kami mikirnya sungguh sulit kemarin. Tapi ini sudah bisa dilakukan. Dan saya yakin dari Bapak Ibu sekalian. Kalau 10 juta itu sudah berjalan, bergulir dan itu bagus. Kemungkinan 25 juta itu tanpa anggungan itu akan menjadi masalah. Itu ya bayang. Karena sudah berjalan. Sudah berjalan. Ini jadi harus dipikirkan, dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ini berkaitan dengan program Marasai. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sumsel Babel. Terima kasih juga kepada DMI. Terima kasih kepada Ketua dan Segenap Pengurus Bejek. Sekolah Lungungunggau yang sudah berkenan melaksana kegirian ini. Kemenang juga. Terima kasih ya. Pembinaan juga oleh Pak Kemenang. Dan selanjutnya beberapa sekalian. Berkaitan dengan Sentra Batik Durian. Apa yang disampaikan oleh Ketua Dekar Nasdaq tadi memang itulah doi. Jadi kita ini bingung. Di Ligo ini kepecahan daripada Musi Rawas. Segala akunnya itu kaitannya pasti sama seperti Musi Rawas. Kita tidak punya identitas cewek. Kita nak lagu-lagunya, ya pasti sama-sama lah. Nak nyari-nari, nari-nari, ya. Tidak beda-beda tipis. Baju pakaian nadanya juga tidak pacaknya beda-bedanya. Nah, cuma apa yang menjadi daya tari itu tadi? Itu tadi, katok. Ibu sudah kena nasda. Jadi, karena kita tidak jalan-jalan di mana-mana. Jadi, kita ini pengen payung mengkeligo ini. Tidak diingung, pokok dengan durian yang lain lagi. Tapi juga ternyata ada hal lain yang ada di Kota Ligo. Nah, Alhamdulillah salah satunya itu. Itu yang aku bisa sampaikan. Memang itu ide daripada Ibu Ketua Dekar Nasdaq. Tepuk tangan dulu itu. Terima kasih.